Oke, karena dia sudah menterem dirinya pintar, saatnya kita kuis! Kok jadi kuis? Ini luar biasa, ya kita masuk ke segmen kuis! Ini emang angges sih, tadi pake ngomong pintar sih. Nama-nama gue kan jawab pintar. Nggak ada orang nanya nama tiba-tiba. Baik, pertanyaan pertama untuk anda. Sebutkan siapakah nama penemu pesawat terbang? Aduh! Udah jawab aja bos, kan Pinter? Ya nggak tahu, gue nggak nemuin. Ditanya siapa yang nemuin? Tidak, dua! Lima, empat, tiga, dua, satu. Berarti ini yang katanya Pinter ternyata... Pertanyaan kedua. Ya gue nggak ngerti. Ya udah, kita dengerin aja deh. Siapakah penyanyi lagu G-Boy Mujaer? Waaaah... Bos, udah jawab. Cacang nih kak. Hei! Itu mah angka satu, angka satu. Salah. Siapa penyanyi G-Boy Mujaer? Is Dalia? Bukan. Payung item. Cluenya Ayu Ting-Ting. Cluenya Ayu Ting-Ting. Eh itu jangan lu sebutin jawabannya. Hah? Jangan lu sebutin jawabannya. Kalau kaya begitu inisial. Depannya Ayu, belakangnya Ting-Ting. Ya, ya. Bukan inisial juga. Ya itu bukan inisial juga. Asuh pete gitu. Oke. Apa penyanyi G-Boy Mujaer? Iis, udah jamur? Hahaha. Apa? Gue gak tau. Oke. Jawabannya adalah Ayu Ting-Ting. Oh dan tadi penemu pesawat terbang adalah right bersaudara. Tuh. Atau brothers, white brothers. Nuh, jangan lagi ya. Jangan lagi ya. Yang lain juga pada G. Banyak kakak tau, otak lu balang. Hahaha. Ini dia penemunya namanya right brothers. Right bersaudara. Berapakah tinggi dari Menara Evel? Nah. Kalau ini. Coba. Ini Ki Jakob Pinter tau. Kalau ini sih saya tau. Silahkan jawab. Sekarang nih Menara Evel udah minum susu formula udah makin agak tinggi. Wah. Bagus sekali. Berapa kira-kira? Kira-kira... Seratus... Tiga puluh... Tiga puluh... Bili liter. Eh aku ya. Bili liter sih. Ini mengukur ketinggian. Tanya saya. Oh ini ada yang saya tau. Ada yang saya tau. Ada yang saya tau. Tinggi Menara Evel. Seratus tiga puluh dua megapiksel. Tanda. Yang benar tinggi Menara Evel adalah tiga ratus dua puluh empat meter. Oh. Maksud saya itu kalau udah gak cakep pinter dikit. Ya. Ya. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan nama dari masing-masing personil Soneta Group. Waduh. 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 Jangan nanya saya bos. Saya mau jujur aja saya sekolah aja cuma sampai pedagang cilok di depan sekolah. Tiga. Dua. Satu. Amin. Ada yang помог-langsung-langsung buat benar danvak 1. Eh siapa anggota Soneta Group? Coba Answer. Jawab satu silet. CobaSiapaung? Coba Friendly ngukum? Coba siapa. Coba pengen tau. Coba. 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 Coba siapa Soneta? reviewing. Coba ceritanya. Coba coba radio Expert. Coba. Coba n ammoni. semacam-macem so dan ngata-ngatain gue lo ngatain kikak-kak pinter marah nih cinyi aduh ibu aduh 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 ibu bos jangan takut bos kenceng lukun ibu 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 ngeri juga ngeri juga ibu 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 ciloknya bang bang ciloknya neng cilok yang cilok ciloknya bang ciloknya neng belum ada pengaruh enggak elah gua pikir apa tadi kalau mau dagang teriak aja bang usah pakai tongdeng-nongdeng rusak cilok cilok Terima kasih telah menonton!